Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Pagi ini saya lagi ada di kota Jakarta, tepatnya di stasiun kereta api Gambir, Jakarta Pusat Hari ini kita bakal jalan-jalan naik kereta lagi menuju ke kota Cirebon, Jawa Barat Tapi kali ini keretanya sangat spesial, karena perjalanan kali ini kita akan naik kereta luar biasa Alhamdulillah bersyukur sekali saya berkesempatan diundang untuk mengikuti perjalanan menggunakan kereta luar biasa Traveling with KAI Mencoba layanan inovasi kereta penumpang yang diproduksi oleh Balayasa PT Kereta Api Indonesia Event kali ini mengusung tema Safety and Sustainability Traveling with New Generation Yang artinya PT Kereta Api Indonesia selalu berinovasi untuk meningkatkan dan menghadirkan layanan perjalanan kereta api yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan Mengikuti perkembangan zaman dengan tentunya mendengarkan berbagai saran dan masukan dari masyarakat, khususnya pelanggan kereta api Nah seperti apa perjalanan? Naik kereta luar biasa? Traveling with New Generation? Tonton videonya sampai selesai ya Sekarang sudah naik ke Peron Jalur 3, Stasiun Gambir, Jakarta Dan di belakang saya sudah ada rangkaian kereta api KLB yang hari ini Pada sepagi hari ini saya akan naiki menuju ke Stasiun Cirebon teman-teman Jadi di perjalanan kali ini KLB ini membawa 1 kereta panoramik, 1 kereta kompartemen, dan 2 kereta ekonomi new generation 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit Kita nggak tahu ya, nanti kereta makannya bakal kereta makan yang modif nggak ya? Nanti kita lihat Kayaknya kalau yang modif bagus banget sih, pastinya Lokomotif dinas kereta luar biasa ya, yang akan berdinas menggunakan CC206-1386 di Poinduk Cipinang Ini masih dibersihin lokomotifnya, kaca-kacanya, dan lain-lain Di urutan paling depan ini ada kereta panoramik yang kacanya lebar-lebar teman-teman Di belakang lokomotif ya, jadi dalam KLB ini ada kereta panoramik Terus di belakang kereta panoramik ada kereta super mewah, layanan paling mewahnya KAI saat ini Kereta kompartemen switch yang punya ruang private dan udah kayak first class-nya pesawat sih Nanti kita cobain masuk ke dalam panoramik dan kompartemen switch Saya baru pertama kali juga ini nyobain 2 kereta ini Dan ini di jalur 4 ada kereta api Argo Dewi Pangga tujuan ke Solo Balapan lewat Jogja ya Bisa dilihat penumpangnya, rame banget Ini juga menggunakan kereta eksekutif New Generation terbaru dari PT INKA buatannya Yang dioperasikan PT KAI mulai 2023 akhir Nantinya bakal banyak kereta New Generation yang keluar Baik yang modifikasi dari Balai Asamanggarai maupun yang stainless steel seperti ini Produk baru, keluaran terbaru, produksi baru dari PT INKA Madiun teman-teman 2025 bakal banyak banget kereta ekonomi dan eksekutif yang di-replace, diganti dengan kereta baru seperti ini Ini adalah kereta ekonomi New Generation Kereta ekonomi yang dulunya duduknya tegak berhadapan Tapi sekarang sudah dimodif menjadi kereta yang udah kayak kereta eksekutif Kursinya searah laju kereta semua dan udah gak ada lagi kursi yang berhadapan Bahkan leg restnya, ruang kakinya ini luas banget, bisa selonjoran dengan nyaman sekarang Ini saya kayak ngerasa agak beda ya Oh ini di tinggiin ternyata Kemarin pas waktu nyujian yang generasi pertama itu masih belum tinggi nih Ini jadi lebar banget tuh kayaknya, selonjoran jadi enak banget ini Tuh udah gak mentok lagi Oh top nih, ini kayaknya yang baru kayaknya dari Balai Asamanggarai Jadi ini modifan dari Balai Asamanggarai teman-teman Dan ini kita sekarang melintas langsung stasiun Manggarai Di sebelah sana ada Balai Asamanggarai-nya yang memproduksi kereta ekonomi New Generation yang saya naiki saat ini Jadi dimodif dari kereta lama Kereta kompartemen juga sama dari Balai Asamanggarai Dimodif menjadi kereta yang mewah banget Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom Wazi terkait keberangkatan kereta Yang saya hormati, dua-dua, satu-dua, satu-dua, sekali Sekarang sedang berada di dalam kereta panoramik yang paling depan Dan ini kelihatan banget kayak agak cengnya matahari yang masuk ke dalam kereta ya Kayak terik banget, cuman ini gak panas, gak sumuk Jadi di dalam kereta ini bener-bener dingin, antem gitu Jadi kayak kacanya ini kacang khusus teman-teman meskipun ada sanduknya di atas Masih kacanya gede banget segede ini Tapi di dalam kereta ini kita gak merasa panas, gak merasa sumuk Jadi AC-nya masih enak adem gitu lah Tidak sesuai yang dibayangkan orang-orang Kalau misalkan kacanya lebar ada sanduknya kena matahari, bakal kepanasan Tapi ini saya merasa di dalam kereta ini masih nyaman-nyaman aja sampai sejauh ini Ya kalau misalkan mungkin dirasa terlalu panas, sanduknya juga bisa digutukin Ada kayak semacam dirinya otomatis itu bisa dioperasakan dengan remote yang di operator keretanya Atau di perang-perang keretanya Jadi kalau kereta panoramik ini emang best view banget sih Kalau misalkan dipakai di jalur-jalur yang kemadangannya bagus ya Ada di Bandung, Jakarta-Bandung, Bandung-Jogja Atau mungkin lewat rintas utara ke arah Semarang bisa lihat rantai Jadi ini cocok banget kalau dirangkai di kereta-kereta yang lewat jalur yang kemadangannya cukup Terus untuk ruang kakinya ini juga lega banget Satu kereta ini kapasitasnya cuma 38 orang saja teman-teman Ini kursinya juga lumayan nyaman ya, mirip kayak kereta kelas eskutif Terus ada tombol untuk reclining seat juga disini Jadi kita bisa reclining kursi, ngerebain kursi sambil menikmati pemandangan Nah ini sandroofnya lagi ditutup nih Bisa dibuka tutup Disini ada tombol untuk buka tutup tirai Jadi bisa, karena tirainya gede pake tombol ya, ga ditarik Bisa di tag, nanti dibuka sendiri Terus bisa di post juga, misalkan misalkan segini Tali-tali sudah.. Tali-tali sudah berubah di orang lain Tertidak kawatiran Tertidak apaaa Tertidak apaaa Tertidak apaaa Seolah-olah Baru aja dibagikan snack, dari KAI wisata, di XS1 Ngebut cuy Ada dada-dada kayak hunting, banyak banget yang hunting di sekitaran rel Snacknya apa ya ini ya? Ini supported by XS1 Cafe Enjoy your meal Ini ada donat sama popcorn kayaknya Popcorn SS1 Cafe Jadi kalo naik panoramik kita dapet snack Kalo perjalanannya dekat, kalo perjalanan jauh kayaknya dapet makan ya, makan berat ya Tapi kalo perjalanan dekat dapet snack aja, kayak misalkan Jakarta-Bandung Atau Jakarta-Jirebon, atau mungkin Kalo ke Semarang tuh udah termasuk jauh sih kalo misalkan ada panoramiknya Semarang, Jogja itu pasti dapet makan berat kayaknya ya Makasih pak Dapet lagi Hidrochoco Mineral Dan snack Full kenyang coy Jadi kalo kita naik panoramik, fasilitasnya yang didapet tuh ada ini, minum, air minum Terus ada hidrochoco Ada snack Kayaknya tuh ada kayak hot coklat, teh hangat, free refill ya kalo gak salah ya Cinta Seketika kembali ku jatuh Cinta Sia Lanti Ya Seketika Hanya mendatang Sia Kereta panoramik ini adalah buah karya dari Balai Asia, Surabaya, Gubeng, PT Kereta Api Indonesia Memodifikasi kereta-kereta eksekutif lama menjadi sebuah inovasi layanan kereta yang memberikan kesan perjalanan berbeda Bahkan kereta panoramik saat ini menjadi kereta yang viral dan tiketnya selalu ludes terjual Karena banyak banget yang pengen nyobain gimana sih eksperien duduk di kereta yang konsepnya full kaca dengan kaca super lebar ditambah sunroof di bagian atas Membuat penumpangnya bener-bener bisa leluasa menikmati perjalanan Dengan pandangan luas kesegara arah Mau lihat ke kiri, kanan, samping, depan, belakang, atas, bawah Dijamin bakal dapet view pemandangan yang cakep banget Apalagi kalo perjalanan kereta panoramik ini lewat pegunungan, sawah-sawah hijau, terowongan, lewat pinggir laut Pasti keren banget sih Di setiap kereta panoramik juga ada perama-perami khusus yang siap melayani penumpang Kalo temen-temen mau mencoba layanan kereta panoramik ini sekarang tersedia di kereta api Argo Parahyangan rute Jakarta Gambir ke Bandung PP Kereta api Papandayan rute Gambir Garut PP Kereta api Pangandaran rute Gambir Banjar PP Kereta api Argo Wilis rute Bandung Surabaya via Yogyakarta PP Dan kereta Turangga rute Bandung Surabaya via Yogyakarta PP Terima kasih ketika Terima kasih hahaha 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 gimana mas? seru coy seru baru nyebain panoramik sama nanti compartment udah pernah sih tapi masih exciting banget hahaha pasti bau-bau pabrik nanti kereta makannya oh iya belum ya? kereta makan versi modif estetik banget foto obel, video obel juga bisa kalau yang versi modif keren banget keren keren yang baru gak ya? kan ada banyak versi modif semoga baru kayak kemarin aku coba di muria sindoro itu juga yang menarik ini saksi hidup kereta api dari zaman dulu sampai sekarang apapun udah tau semua hahaha masa menyawa gede ini adalah kereta ekonomi masa kini kereta ekonomi new generation hasil karya balayasa manggarai memodifikasi kereta-kereta ekonomi yang dulunya kursi tegak yang banyak orang bilang bikin sakit punggung dan juga kursi-kursinya berhadapan bahkan bisa adu dengkul dan gak bisa selonjoran dengan nyaman nah sekarang kereta-kereta ekonomi kursi tegak sudah disulap jadi kereta ekonomi yang lebih nyaman dengan kursi yang bisa direbahin jadi udah gak bikin sakit punggung dan kursinya juga udah searah laju kereta semua jadi gak ada lagi kursi yang berhadapan sama penumpang lainnya ditambah lagi ruang kakinya juga lega banget yang membuat kita bisa selonjoran dengan maksimal jadi kalau naik kereta ekonomi sekarang udah senyaman ini rasanya udah kayak kereta eksekutif pokoknya kedepannya bakal banyak banget kereta-kereta ekonomi lama yang di replace dengan kereta ekonomi new generation yang sampai saat ini masih diproduksi di Balayasa Manggarai dan PT Inka Madiun ini ada di kereta compartment switch teman-teman sekarang ini memang banget interiornya dikasih aksen-aksen dan kayak batin portamen dan ada karpet di bawah lalu ada ambience leg juga ya jadi cakep banget jadi ini adalah ruang compartment kayak semacam ruang private gitu ya ini bisa ditutup ada tombolnya dibelakang sekarang saya sedang berada di dalam kereta compartment switch yang dirangkaikan di kereta KLB ini sama seperti dengan yang ada di kereta api Bima dan kereta api Argo Semeru teman-teman jadi satu kursi itu satu ruangan khusus compartment seperti ini jadi private banget dan bisa ditutup pintunya bukan tutup gitu ya dan kita dapat satu jendela yang gede banget seperti panoramic cuma memang gak terlalu besar ya dan wah ini mewah banget gak tau mau ngomong apa sih pertama kali juga naik kereta compartment yang kursinya juga nyaman terus pokoknya luxury banget ini teman-teman untuk kereta ini emang kereta layanan paling atasnya KAI untuk saat ini ya jadi ada eksekutif eksekutif atasnya masih ada priority imperial terus ada kereta lakseri lakseri sama panoramic itu mungkin satu tingkat ya lalu di atas paling atas ada layanan kereta compartment switch yang melayani saat ini pendinas di kereta api Argo Semeru dan Bima dari Gambir menuju ke Surabaya Gubung lewat Yogyakarta wah mega banget meskipun ini dulunya kereta eksekutif model lama ya dan dimodif menjadi sangat-sangat mewah oleh Baleasa Manggara ya teman-teman ini udah gak keliatan kayak kereta eksekutif jadul cakep banget keretanya ini dikasih karpet dikasih ambulance di bawah terus ada tong sampah di depan kita ini ada kayak partisi-partisi buat taruh barang terus ada gelas untuk welcome drink ya harusnya dikasih welcome drink sama disini ada tempat untuk di aduk hangat lalu disini ada colokan universal ada USB juga untuk nge-charge laptop, handphone dan lain-lain terus ada headset ini untuk kita dengerin audio video yang ada disini ini bisa dipake kita liat-liat main game atau notan film mungkin ya nah ini ada menunya ya ada musik, ada movie, ada live tv dan lain-lain jadi ini bisa diputer-puter juga ini bisa dicopet gak sih kayaknya gak bisa deh terus kursinya ini wah mewah banget sih ini katanya banyak fiturnya ya disini ada banyak slide to unlock ini ada untuk ngatur back ini buat sandaran punggung nanti bisa direbahin sama diatur ke atas terus ada sleep track nya apa ya oh ini buat maju mundur ini nih kursinya jadi kursinya bisa diatur ya bisa dimundurin bisa dimajuin gitu disesuaikan ukuran kaki mungkin ya jadi posisi kursinya gak sepatan ini dia bisa maju mundur gitu teman-teman diatur terus di selain itu ada leg tray leg tray itu kayak ini ini kita naikin coba ya nah ini leg tray itu kayak leg press yang kayak dibes tuh kayak gini ada leg tray nya ini jadi kayak bisa dibuat kasur juga sih kita direbahin kita leg tray kayak gini juga bisa ada banyak banget ini ada buat pijet ada buat pemanas ada ventilasi ada pengingat dan lain-lain kayak reminder kalo misalnya kita tidur mungkin nanti jam berapa kita dibangunin ini rebahin banget udah kayak kasur sih emang bener-bener kereta tidur ya jadi emang inspirasinya ini adalah kereta tidurnya 5 jaman dulu jadi kayak dibuat lagi tapi lebih mewah brandingnya jadi kereta compartment switch keren banget sih keren banget sih wah ini mantep sih kalo selama berjalan pengen dibuat uangnya private udah kayak hotel tapi berjalan nah ini kursinya bisa dimaju mundurin eh mundur tuh jalan mundur kursinya yang mentok terus di belakang sini juga ada untuk dimer lampu ya ini bisa diatur mati agak terang terus terang banget jadi bisa diatur pake ini lampunya temen-temen ini ada tombolnya kayak di panoramik tadi ya ini nutup-nutup tirai nya karena gede banget makanya pake tombol bisa ditutup full cendela kalo misalkan kita silau atau gak mau diliat dari luar eh ada ini ada apa glass nya jadi kehalang kita pindahin dulu terus kita bisa naikin lagi buka tinggal dipencet dan ini bisa kita pause ya jadi mau seberapa nunggungnya misalkan segini tek ini bisa dipencet jadi segini doang jadi tinggal dipuka lagi ih keren asli cakep banget disini juga ada button call ini untuk manggil pramugara pramugarinya prama-praminya untuk kalo misalkan butuh bantuan atau apa tinggal dipencet nanti dateng buat headsetnya ini kayak model headphone gini ya audio teknik kita udah pake headset dan ini lumayan kalo pas dipake gini jadi gak terlalu kedengeran bising-bising dari luar ya nah ini saya coba nonton film temen-temen suaranya masuk tapi kayak kurang lebas tapi overall oke sih cakep banget jadi pakaian headset ini gak ke ganggu sama suara dari luar ini lumayan meredam suara cuman bukan yang noise can't flick masih ada suara masuk tapi gak begitu mengganggu suara dari avotnya ini kereta kompatmen ini merupakan hasil buah karya dari Balayasa PT Kereta Api Indonesia yaitu Balayasa Manggarai menyulap kereta-kereta eskutif lama menjadi sebuah kereta yang mewah dengan desain interior yang estetik banget dan memberikan kenyamanan kemewahan dengan tentunya mengedepankan keamanan penumpang total kapasitas penumpang di kereta kompatmen ini cuman 16 penumpang aja setiap penumpang akan duduk di dalam ruangan privat yang pintunya bisa dibuka tutup dilengkapi dengan gadget untuk hiburan dan kursi yang memiliki banyak banget fitur seperti fitur massage atau pijat reminder pemanas dan fitur lainnya kalau naik kereta kompatmen ini tuh serasa dimanjakan dengan kemewahan interior pelayanan dan fitur-fitur yang ada di dalam kereta di setiap kereta kompatmen switch ini juga ada prama-prami khusus yang siap melayani penumpang layanan kereta kompatmen switch ini saat ini tersedia di rute Gambir Surabaya-Gubeng lewat Yogyakarta ataupun rute sebaliknya di kereta api Argo Semeru untuk perjalanan pagi dan kereta api Bima untuk perjalanan malam hari ini adalah toilet kereta panoramik mewah banget ada marmer-marmernya temen-temen dan gede banget ini luas banget tuh ini mau buat gulung-gulung masih bisa nih ini ada khusus untuk buang air kecil terus ada buang air besar dan lain-lain ya disini ada kloset duduk ini ada partisi juga yang lumayan lebar untuk menaruh barang ada tisu pengharum ini ada pengering tangan hand dryer nyala ada wastafel otomatis ini ada sabunya juga otomatis sabunya otomatis kasih om gak otomatis sabunya ternyata sabunya disini tapi airnya yang otomatis buh cakep keren toiletnya kereta panoramik ini ada tombol untuk matiin ini ya LED yang ada di kaca puas banget toiletnya hand gripnya juga panjang banget ya keren toiletnya timodif jadi seperti ini ini juga dulunya kereta eksekutif lama ya The Real menikmati panoramik kalau kata mas Risang ngadepnya langsung ke kaca yang full besar banget ditambah ada sunroof di atas teman teman ini dingin juga sih gak pake jaket meskipun kaca selebar ini dan ada matahari agak mendung asli enak banget kalau view nya gini ke samping gak ke depan full musik coy spared seberi minum tuplat panas atau sampai 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 esas Terima kasih The next level menikmati minuman nih Tadi kita dapat minuman panas Saya request coklat panas Langsung lewat panoraminya Dan ke kaca Kata pacara minum teh Akhirnya ketemu teh doang Bisa pacara minum teh Mau dari tadi belum? Tadi dapat Kopi Cino Kata Mas Bibas Kopi Cino Sekarang pacara Setelah tadi dari kereta kompartemen Kita kembali lagi ke kereta panoramik Kembali menikmati perjalanan Dengan hiburan full musik Dan minuman hangat Sambil menikmati pemandangan Di luar kereta yang menyegarkan mata Ini tadi saya request Minumnya coklat panas Asli kereta panoramik ini Beneran keren banget sih Bener-bener bisa ngasih eksperien Baru cara menikmati perjalanan Dengan kereta api Kacanya yang super gede Ditambah sunroof Di bagian atas kereta Bener-bener ngasih view terbaik Kemanapun kita memandang Dari tempat duduk kita di dalam kereta Apalagi kalau kursinya bisa diputar Buat menghadap ke samping Arah jendela kayak gini Jadi pengen berlama-lama Duduk di kereta panoramik Sambil menikmati Minuman hangat Hehehe Arah jendela kayak gini Arah jendela kayak gini Mereka Arah jendela kayak gini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton